Kami mau setia kepadamu, dan mari roh kudus engkau yang tolong setiap kami Tuhan, untuk kami bisa setia Tuhan. Karena hanya karyamu di dalam kami itu yang membuat kami bisa setia. Pada dasarnya kami ini manusia yang tidak setia Tuhan, tapi oleh karena engkau sudah memberikan teladan yang sempurna, Yesus Kristus yang setia kepada Bapaknya, yang diam di dalam kami, itu yang membuat kami bisa setia Tuhan. Setia mengikuti engkau, setia kepada perintahmu, setia kepada cintamu Tuhan, setia kepada apa yang engkau tetapkan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, anutahkan hati yang setia, setia kepadamu Tuhan. Dan ini yang terus dibutuhkan untuk kami menjalani kehidupan kami di bumi ini, dan setiap kesempatan yang hidup yang kami hidupi ini, kami membutuhkan kesetiaan Tuhan yang terus menopang hidup kami Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini, so kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, untuk setiap kemurahan, untuk setiap penyertaan Tuhan sampai hari ini yang sangat nyata. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk kemurahanmu, kami bersyukur untuk semua kesetiaanmu Tuhan. Terima kasih berkati kami pagi hari ini dengan vermanmu, dan biar vermanmu Tuhan memberi makan pada roh kami, dan mengenyangkan hidup kami. Dan vermanmu Tuhan yang menuntun kami hari demi hari, kami jalan mengikuti apa yang engkau mau. Vermanmu itulah terang dan pelita buat kaki kami. Vermanmu yang menerangi setiap perjalanan kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami membutuhkan vermanmu lebih dari apapun yang kami butuhkan. Mari kau bicara Tuhan, kau bicara pagi hari ini. Kami menutup tahun ini, dan kami membuka tahun yang baru 2021, dan biar vermanmu yang kuat hidup di dalam kami. Dan vermanmu yang memberikan tuntunan untuk apa yang harus kami kerjakan dan yang kami lakukan, dan yang harus kami hidupi untuk sepanjang tahun 2021 yang akan kami masuki seminggu lagi Tuhan. Kami mau minta anugerahmu dan turunkan roh hikmat, roh wahyu, dan roh pengertian dalam hidup tiap kami. Hanya engkau yang membuat kami bisa mengerti Tuhan. Hanya vermanmu Tuhan, dan hanya rohmu yang menghidupkan setiap verman di dalam hidup kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur, dan kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan sepakat kita katakan, amin. Haleluya. Cepat sekali, sudah di Desember tanggal 20 hari ini, 11 hari lagi kita akan berganti tahun. 11 hari lagi kita akan berganti tahun. Dan kita bersyukur untuk semua yang kita lewati. Akhirnya, kita sampai di penghujung dari tahun ini, saudara ya. Semua karena anugerah, semua karena kemurahan Tuhan. Kalau melihat ke belakang, rasanya orang bilang itu ser-seran ya. Bisa ngelewati sampai hari ini. Sungguh betul, itu karena kasih kemurahan dan karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan semua kesempatan yang Tuhan beri, yang hari ini Tuhan beri dalam hidup kita. Mari jangan sia-siakan. Kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita, jangan kita sia-siakan. Dan mari kita siapkan hati, siapkan semuanya untuk kita memasuki tahun yang baru. 2021. Kita terus bertanya dengan Tuhan, bagian kita apa? Tuhan mau apa dengan hidup kita? Untuk kita ini memasuki 2021. Banyak hal, saudara ya. Banyak kejutan-kejutan, banyak hal yang perubahan-perubahan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Dan kita harus terus siap untuk setiap perubahan. Kalau kita tidak mau berubah, kita nanti akan punah, saudara. Zaman terus berubah. Waktu terus berubah. Semua yang sudah berlalu, tidak bisa kita ulangi. Semua yang sudah kita lewati, kita mengucap syukur. Kita tidak bisa mengulangi kembali yang di belakang kita. Tapi kita bisa arahkan mata, iman, percaya, pengharapan kita. Iman kita kepada apa yang Tuhan sediakan di depan kita. Hari ini untuk hari ini. Ya, kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Jangan kita khawatir untuk menghadapi masa depan. Nobody knows. Memang tidak ada yang tahu, saudara. Tapi bersama dengan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Yesaya 42, ayat yang ke-9. Ferman Tuhan berkata, Yesaya 42, ayat yang ke-9. Dan mari kita percaya. Ferman Tuhan berkata, Yesaya 42, ayat yang ke-9. Nubuat-nubuat yang dahulu, sekarang sudah menjadi kenyataan. Ya, semua yang dinubuatkan dalam Ferman Tuhan, tidak ada yang gagal. Semua Ferman Tuhan, tidak ada yang gagal, saudara. Saudara percaya itu? Amen, saudara. Tidak ada Ferman Tuhan yang gagal. Semua bisa bergoncang, bumi, langit, semua bisa goncang. Tapi Ferman Tuhan akan tinggal tetap. Nubuat-nubuat yang dahulu, sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru, hendakku beritahukan. Dan sebelum hal-hal itu muncul, aku Tuhan akan mengabarkannya kepadamu. Percayalah, saudara. Percayalah kepada nabi-nabinya. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kita akan prosper, kita akan selamat. Dan Ferman Tuhan berkata, tidak ada hal-hal yang kemudian yang tidak diberitahukan. Ferman Tuhan berkata, aku hendak memberitahukan. Jadi mari kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita terus melekatkan hati kita kepada Tuhan lebih dan lebih lagi. Mari kita terus naikkan iman, pengharapan, kasih kita kepada Tuhan lebih dan lebih lagi. Lebih dari waktu yang kemarin. Kita terus harus bergerak dan berubah, saudara. Berubah dalam kita mengejar Tuhan. Berubah dalam kita mencintai Dia. Berubah dalam kita mentaati suara roh kudus dalam kehidupan kita. Kita terus bergerak untuk kita berubah. Karena Tuhan berkata, apa yang akan muncul, Tuhan akan memberitahukan. Bukan kepada sembarang orang Tuhan memberitahukan. Dia akan memberitahukan kepada siapa? Kepada orang-orang yang melekat kepadanya. Yang terus duduk diam di bawah kakinya dan menantikan firmanya. Waktu saya dua hari lalu, kira-kira dua hari atau kemarin? Dua hari lalu ya. Pagi-pagi, kemarin pagi, tiba-tiba pagi-pagi Tuhan itu memberikan ledakan di hati saya. Pagi itu, saudara. Dia berkata, exception. Saya ditanyai temanya apa, waktu itu saya belum bisa jawab. Karena belum ngerti Tuhan itu mau ngomong apa. Tapi ketika kemarin pagi, tiba-tiba dia berkata, exception. Perkecualian, pengkhususan, perbedaan. Tuhan itu mau membuat setiap kita ini jadi pribadi yang berbeda. Tuhan mau membuat setiap kita juga sebagai gereja, tubuh Kristus yang berbeda. Tiap kita ada bagian yang khusus di hadapan Tuhan. Dan ini yang kita mau pelajari, bagaimana kita bisa terima yang namanya exception dari Tuhan. Dikecualikan oleh Tuhan. Ferman Tuhan berkata di Maliaki fasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Exception, dikecualikan, dibedakan. Kenapa saya kasih gambar tiba-tiba Tuhan kasih lihat gambar ini. Bisa ingat ini kan, bahtera surya baru. Akan terbit surya yang baru. Mari percaya setiap nama yang Tuhan beri. Itu juga tidak pernah kebetulan. Ada destinasi, ada destiny, ada tujuan Tuhan untuk setiap kita. Dan Tuhan mau ada surya kebenaran yang terus terbit setiap hari baru. Amin saudara. Dan Maliaki 3 ayat yang ke-18. Ferman Tuhan berkata, Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang-orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Kita akan melihat ada perbedaan, ada kecualian. Tuhan mengkhususkan, membedakan. Dan kita berkata dibedakan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Saya percaya hari-hari ini, tahun yang kemarin kita lewati ini, dari sepanjang tahun 2020, hari ini kita ada. Kita ini sudah orang yang dibedakan saudara. Kita ini orang-orang yang dibedakan. Yang lainnya mengalami goncangan. Mungkin kita juga diizinkan Tuhan mengalami goncangan. Tapi percayalah pasti ada bedanya saudara. Karena kalau satu hari kita merasakan ada yang lemah, percayalah Tuhan juga membuat perbedaan. Apa yang dibedakan? Kita tidak sampai tergeletak. Percaya saudara. Dan Tuhan pasti membuat perbedaan. Dalam setiap pekerjaan kita, dikalami goncangan. Tapi percayalah pemeliharaan Tuhan juga yang membuat kita ini berbeda hari ini. Itu yang membuat kita ini berbeda karena kita ini orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Saya sangat percaya saudara. Di luar sana semua mungkin resesi. Tapi percayalah bagi anak-anak Tuhan, kita ini sedang mengalami resepsi. Kita mengalami anugerah penyediaan Tuhan, anugerah pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tidak ada yang tidak digoncang saudara. Berapa waktu bulan lalu kami melayani di penadu. Dan itu untuk pertama kalinya setelah sekian bulan. Tidak melintasi pulau istilahnya ya. Sampai suatu pagi Tuhan beri verman ini saatnya kamu keluar pulau. Dan waktu Tuhan bicara keluar pulau. Saya berkata ya Tuhan. Saya belajar waktu-waktu ini dan terus kita harus terus membangun hubungan kita dengan roh kudus lebih lagi. Kalau kita berhubungan dengan Tuhan roh kudus, ketaatan adalah syarat mutlak. Ketaatan kita dengan Tuhan roh kudus yang memimpin kita hari demi hari adalah syarat yang mutlak. Bukan lagi menurut pikiran kita baik, bukan hanya sekedar ketulusan kita, bukan sekedar kebaikan kita. Kita pikir ini baik, kita dengan tulus hati melayani Tuhan. Ya, betul. Tapi kalau dengan Tuhan roh kudus, ketaatan mutlak itu, ketaatan yang total itu syarat mutlaknya. Ketika roh kudus satu pagi berkata, saatnya kamu pergi. Belum ada tanda apapun. Belum ada istilahnya saya tahu ke depan itu mau ke pulau mana atau apa, enggak. Tapi saya hanya berkata pagi itu ketika roh kudus berkata saatnya keluar pulau. Saatnya mulai melintas pulau. Yes Tuhan. Saya berkatanya, amin Tuhan. Dan tiba-tiba dimunculkan dalam hati saya menadu, saudara. Menadu. Saya ini ilmu buminya kurang bagus. Kurang bagusnya. Saya enggak berkata jelek, kurang bagus, saudara. Ilmu bumi saya kurang bagus. Jadi saya itu, waktu Maret pertemuan terakhir doa dalam hamba-hamba Tuhan, ada kebaktian dan kita dibagikan kartu 34 provinsi. Di mana setiap kita ini berdoa untuk provinsi tersebut. Saya dapat, saudara. Saya dapat, saya masukkan dalam tas saya. Dan waktu Tuhan berkata menadu, saya ini enggak ngerti kalau menadu itu Sulawesi Utara. Saya waktu periksa di tas saya, saya waktu provinsi itu dapat mana ya. Saya lihat Sulawesi Utara. Saya tanya, menadu itu termasuk Sulawesi mana. Terus dikatakan Sulawesi Utara, saya kaget sudah. Itu konfirmasi yang luar biasa. Dan kami berkata, ya Tuhan. Suami saya berdoa, Tuhan berikanlah tanda. Kami pergi, paling enggak ada satu yang mengundang kami untuk kami berangkat. Enggak sampai 2-3 hari, saudara. Dekat sekali setelah suami saya berdoa, tiba-tiba ada yang undang dari Pulau Sanger. Pulau Sanger. Saya juga enggak tahu Pulau Sanger itu ada di mana. Saya pikir, saya tanya. Waktu dijawab, mari bu kami undang ke Pulau Sanger, ke Tahuna, namanya Tahuna. Saya enggak tahu Tahuna itu di ujung sebelah mana, saudara ya. Terus saya bertanya begini. Dan saya langsung menjawab, bisa. Padahal belum melihat agenda, tapi karena sudah ada verman untuk berangkat ke luar pulau, saya sambar itu dengan sangat cepat. Dan saya berkata, ya dengan Tuhan. Bu, saya kalau ke Tahuna, saya terbangnya dari mana? Saya mendarat di mana untuk langsung terbang ke mana? Saya tahu itu pasti ada transitnya. Ada kota transitnya. Saya pikir dalam benda saya itu Makassar. Saya bilang, apa mendarat di Makassar? Saya tanya begitu dan dia menjawab, Bukan, bu, mendaratnya di Menado. Tambah kaget lagi, konfirmasi kembali. Oke, semua kami siapkan, terus akhirnya saya lihat agenda hanya ada satu minggu. Dari November itu yang istilahnya kosong, saya bisa pergi satu minggu, saudara. Jadwal saya dengan jadwal suami saya, klop, kosong satu minggu itu. Akhirnya saya berikan tanggal sekian. Dan langsung dijawab juga, oke. Langsung direspon, oke. Kita berangkat tanggal tersebut. Dan akhirnya singkat cerita kami berangkat dan kami melihat penyertaan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi dengan roh kudus ketika dia berkata, pergi, kita hanya merespon, ya belum tahu semuanya, belum tersedia semuanya, tapi berkata, ya syaratmu telah taat dengan suara roh kudus. Waktu kita mentaatinya, saudara, percayalah penyediaannya, penyertaannya, itu sangat-sangat nyata. Dan disitulah kita mengalami berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mau mujijat, kita mau istilahnya mengalami dengan Tuhan, tapi kalau tidak mau diajak jalan dengan dia, bagaimana kita bisa punya pengalaman? Tidak bisa. Dan disinilah terus saya berangkat akhirnya, dan kami sungguh melihat dan merasakan anugerah yang luar biasa. Dan tadinya kita cuma berangkat berdua, last minute kurang tiga hari atau empat hari gitu ya. Terus ada teman bergabung, ada pasukan Jakarta bergabung, akhirnya kami berangkat berlima. Dan ini saudara, akhirnya kami percaya, ikut dengan Tuhan, nurut dengan Tuhan, itu ajaib. Dan salah satu tim yang ikut bersama dengan kami, dia memang orang menadu. Dan sudah lima tahun tidak pernah pulang ke menadu, tidak pernah tengok orang tuanya. Lima tahun, saudara. Dan akhirnya kami berangkat, dan itu pun dia last minute. Cepat-cepat, saudara. Begitu, ya respon berangkat, langsung rapid test, kan sekarang syaratnya seperti itu. Langsung semua dalam waktu satu dua hari. Urus tiket, semuanya. Dalam waktu yang sangat singkat. Kami melengkapi setiap persyaratan, dan akhirnya kami semua berangkat. Kami berangkat, dan saya tahu, saudara, waktu berangkat itu rasanya, setelah sekian bulan, tidak pernah pergi ke airport, itu kayak orang asing, kayak gimana gitu loh rasanya, saudara. Terus dengan semua berita-berita, dan lain sebagainya. Saya tahu, saya itu melawan daging saya sendiri. Saya itu push seret daging saya sendiri, seret kekhawatiran saya sendiri, saya sangkali itu semua. Saya berjalan dengan iman, saya berkata, Tuhan, kami ini hanya hamba-hambamu yang melakukan apa yang Tuhan kami perintahkan. Gak golek, goro-goro, istilah orang bilang. Bukan terus mau enak-enakan pergi, no. Kalau bilang enak, enak di dalam rumah, yang rasanya kita mesti merasa nyaman dan aman itu di dalam rumah. Betul kan? Kalau hari hari ini, keluar itu rasanya kotor. Keluar itu rasanya kotor. Waktu ke airport gitu, saya juga merasakan, aduh rasanya tuh aneh gitu loh, saudara. Apalagi naik pesawat terbang sekian jam, dan kemana, aduh tidak flight yang pendek. Tiga jam, saudara. Ya, tiga jam. Cukup panjang. Terus, tapi kami melihat anugerah dan pernyataan Tuhan luar biasa, setelah semuanya selesai, disini loh, kita baru tahu yang kita lakukan dalam ketepatan dan semuanya itu dalam anugerah Tuhan. Kadang-kadang Tuhan pakai kita sebagai alat untuk kita membawa orang lain terima anugerah yang Tuhan itu mau. Dalam tim ini kan saya tadi cerita, ada satu orang yang lima tahun sudah tidak pernah pulang, tidak pernah tengok orang tuanya. Dan kami akhirnya ke sana berangkat, dan kami diketemu juga dengan orang tuanya, dan kami melayani ministri yang orang tuanya ini layani. Sudah kami datang, kami berkunjung, sudah tua, opa dan oma, kami panggil opa dan oma, baru dia cerita setelah lima tahun. Dan kami satu minggu, opa-oma ini ketika kami mendarat Manado, dia mengikuti setiap rangkaian session, kami ada kelas pelatihan sepanjang dua hari, terus kita ada KKR di Bitung, jadi kita pindah kota dari Tomohon, Manado, dan tahunnya ya saudara kita pergi ke tiga kota, keempat dengan Manado itu sendiri. Dan opa ini ikut terus sampai terakhir mengantarkan kami balik ke airport, saudara. Sampai mengantarkan kami balik ke airport. Dan di sepanjang jalan opa ini ngomong sama anaknya, tanpa kami tahu. Tanpa kami tahu, setelah kami pulang, semua selesai, opa ini bilang, rasanya kamu ini, misalnya Pak Mas Buribka ini, diutus Tuhan untuk melayani saya, ini opa ini. Tapi tidak ngomong ke kami ya saudara ya, setelah semuanya baru kami ini tahu. Karena 10 hari atau 1 minggu ya, setelah kami pulang, opa ini dipanggil Tuhan pulang. Sehat loh saudara ya, dalam ketemu kami itu sehat. Bayangin, opa-oma ini tinggal di kota dan agak perkampungan dan punya visi. Kami ini mendoakan ministernya yaitu apa? Dia buka sekolah, TK, taut. Karena omanya ini pensiunan guru TK. Jadi passionnya untuk mengajar, itu tidak pudar. Waktu dia selesai pensiun, dia merintis. Karena di perkampungannya itu, di daerah kami pergi, agak istilahnya orang bilang belusuk. Di kota Manado, tapi belusuk ke pinggiran. Pinggiran kalau kami tidak diantar bersama dengan mereka, juga mungkin tidak bisa ketemu. Dan bangun paut di situ. Di situ daerah hijau, terus tidak ada sekolahan, dan ada TK. Dan om opa ini melayan di sana. Dan kami ini mendoakan. Dan dia cerita bagaimana bangun beli pasir, beli apa step by stepnya. kami mendengarkan kesaksian. Dan kami diberkati. Dia sudah tua, tapi usia tidak menghambat untuk dia menggenapi setiap destiny dalam kehidupannya. Dengan semuanya dia lakukan. Dan ini loh perbedaannya. Dia beribadah kepada Tuhan. Dia punya anak dua, putri satu, putra satu. Semua sudah menikah, yang ikut saya ini yang putri. Keluarga hamba Tuhan di Jakarta. Melayani Tuhan, suaminya melayani Tuhan. Jadi untuk pertama kalinya, dalam pelayanan itu juga, kami memberikan kesempatan untuk dia ikut melayani. Jadi baru sekali itu, anaknya istilahnya, khutbah di depan orang tuanya. Sepanjang hidup itu ya, Sudara. Jadi setelah semuanya, kalau kita melihat ke belakang, betapa Tuhan itu mengatur dengan sangat baik dan sempurna. Anak ibu ini berkata, bersyukur sekali. Dia pulang setelah lima tahun. Kan tidak ada yang tahu, opa ini akan pulang bulan Desember. Tanggal tujuh kalau enggak salah. Ada yang tahu kan, tujuh atau sepuluh. Saya lupa lah. Pokoknya Desember itu, opa dipanggil Tuhan pulang. Dan ibu ini sangat bersyukur. Dan di sini loh, dia diberi kesempatan dalam sekian hari, tiap hari, nginep di hotel yang sama. Naik mobil bersama dengan orang tuanya. Kita pergi makan bersama. Kita pergi melayani di Bitung bersama. Kami bersama-sama sampai pulang. Dan setelah kami pulang, kami mendengar tiga hari itu, tiba-tiba opa ini badannya kurang sehat. Saya berkata, Tuhan berikan jaminan. Saya berdoa, mendoakan Tuhan minta jaminan untuk opa menuntaskan tugasnya di bumi sampai tuntas dan genap. Doa minta jaminan ini, ajaib sudah. Kalau memang belum selesai, apapun kondisinya, dia akan jamin kita lewati semuanya. Tapi kalau sudah selesai, dalam percepatannya Tuhan, tanpa penderitaan, dia akan bawa pulang. Itu saya diajari, Pak Agung waktu itu. Doa, minta jaminan Tuhan. Waktu itu saya belajar doa itu, ketika mendoakan seorang anak kecelakaan dan ngalami tempurung kepalanya pecah. Tidak sadarkan diri itu mungkin satu hampir dua bulan. Hari itu roh kudus mengajar, minta jaminan Tuhan. Hidup sampai sekarang, saudara. Sembuh sampai sekarang. Walaupun semua dokter hopeless bilang berkata, enggak bisa dioperasi juga, enggak bisa istilahnya, tapi kalau Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan yang menjamin hidup kita, tidak ada yang bisa menghentikan. Dan waktu itu, beliau berdoa, Tuhan minta jaminan anak ini menuntaskan tugasnya sampai ke hari sakit. Karena Tuhan tahu tugasnya belum selesai, mau kondisi seberat apapun, hari ini hidup, saudara. Kayaknya sudah lulus akademi mungkin sudah. Sudah lulus saya sudah lama, enggak pernah berjumpa. Tapi hidup sampai sekarang. Itu mujizat. Betul-betul mujizat. Jadi waktu saya dengar opa sakit, saya juga langsung berkata, Bu, ayo sepakat minta jaminan Tuhan. Kalau Tuhan menjamin, selesai. Yang jatahnya harus pulang, pulang. Kalau belum, pasti lewat. Mau separah apapun, pasti lewat. Dan opa akhirnya pulang. Mari kita belajar, saudara. Hidup beribadah kepada Tuhan. Hidup bersama jalan dengan Tuhan. Akan membuat hidup kita dibedakan. Akan membuat hidup kita dikecualikan. Menerima exception dari Tuhan. Terima perkecualian dari Tuhan. Nah sekarang kita mau belajar apa. Ada paling enggak tiga hal. Kita belajar pagi ini. Kita lihat dalam Alkitab. Ada banyak contoh. Tapi paling enggak tiga hal ini yang Tuhan bukakan. Yang mengalami perkecualian, saudara. Mengalami perbedaan dibandingkan dengan yang lain. Yang pertama kita mau belajar hidup Daniel. Daniel, kita buka di Daniel fasal yang pertama, ayat yang ke-8 dan ke-9. Apa yang membuat Daniel ini dibedakan dari ribuan mungkin buangan. Orang-orang buangan yang dibawa ke Bapak. Ada orang-orang buangan. Termasuk dibawa di sana adalah Daniel, Sadrah, Mesah, Abid Niku. Daniel, Hananel, Misal, Seifanya. Ya, 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 pokoknya ada empat ya. Dan kita hari ini fokus kepada Daniel aja. Ayat yang ke-8 dan ke-9. Kita belajar yang pertama adalah takut akan Tuhan yang membuat hidup Daniel ini dibedakan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Ya, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Garis bawai kata berketetapan. Dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Kata berketetapan dan tidak menajiskan dirinya ini artinya dia memutuskan untuk memisahkan diri. Untuk menjadi berbeda dengan yang lain. Ya, ketetapan Daniel karena dia menguduskan dirinya dan karena dia takut dan hormat akan Tuhan. Jadi kunci yang pertama, hiduplah dalam takut akan Tuhan. Dan ini istilahnya terus harus kita kejar dan kita minta roh yang takut akan Tuhan dalam hidup kita. Dalam banyak hal, saudara, seringkali kita diperhadapkan pada pilihan dan pilihan. Kalau buat saya, saya belajar yang namanya takut akan Tuhan. Itu buat saya, saudara, saya belajar luar dan dalam harus sama. Saya di rumah, saya di luar, saya di kerja, saya di dalam pelayanan, itu sama. Dalam itulah penyembahan hormat saya kepada Tuhan. Saya enggak terus dimimbar kayak malaikat di rumah, haleluya. Enggak begitu, saudara. Ya, ada suami saya, saudara, ada suster-suster saya, ada anak-anak saya. Kami semua belajar jadi keluarga dan belajar untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Artinya di rumah, di pelayanan, pada saat melayani, atau apapun, semua sama. Jangan cuma di sini kita angkat tangan, muji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi di rumah kita tidak pernah melakukan hal itu. Di sini sepertinya nampak rohani, di rumah rohana. Wah, enggak begitu, saudara. Itu bukan takut akan Tuhan. Tapi yang namanya takut akan Tuhan. Artinya kita belajar dimanapun kita tahu ada mata Tuhan yang selalu melihat dan mengawasi apapun yang kita buat. Takut akan Tuhan ini sepertinya kita sudah sering dengar dan mungkin, oh ya, tahulah takut akan Tuhan. Sesungguhnya belum tentu. Takut akan Tuhan di pikiran dan takut Tuhan di dalam hati. Ini jauh sangat berbeda. Dan ketika Daniel berkata, aku berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya, itu di sini. Takut Tuhan itu di sini, di hati kita, di dalam hati kita. Ketika dia sendirian pun, dia tidak cari anggur, saudara. Kita di kamarnya sama saja, bohong, saudara. Memang tidak ada yang lihat, tapi Tuhan melihat. Tuhan melihat, saudara. Dan Daniel ini ketika dia berketetapan dan dia memutuskan untuk memisahkan diri, dan dia tidak mau menajiskan bersama-sama dengan orang buangan yang lain, disitulah dia mendapat perkecualian. Dia tidak sama dengan orang buangan yang lain. Saudara, baca seluruh kisahnya. Tuhan memberitakan berita akhir jaman, salah satunya lewat kitab Daniel. Betul, saudara? Kitab Daniel itu Tuhan memberitakan semua yang hari-hari ini juga sedang menuju dalam penggenapan. Dia beritakan hal-hal yang akan terjadi kemudian kepada Daniel. Dan Daniel inilah akhirnya mendapat kasih dan sayang. Dia mendapat perbedaan. Dia dikecualikan. Dia menerima sayang dari raja, saudara. Bahkan dia menerima dalam generasinya. Yang lainnya mungkin beda. Tapi Daniel ini bisa melayani tiga raja dalam generasinya. Karena satu, ada takut akan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia memutuskan untuk tidak hidup seperti orang buangan yang lain hidup. Dia memisahkan diri. Bukan ketika kita memisahkan diri, memisahkan dalam arti kita jadi aneh. Bukan, saudara. Kita jadi orang yang antik. Bukan. Bukan. Tetap mendarat di bumi, saudara. Kita tetap jadi orang yang istilahnya, kalau saya bilang bukan nganeh-nganeh. Tetap kita bisa menjadi orang yang diterima juga dengan yang lain. Ketika Tuhan ajarkan, takut akan Tuhan dalam hidup saya. Dan sangat keras. Saya bersyukur Tuhan. Didik saya sangat keras. Dari saya masih muda dan sampai sekarang juga masih muda, saudara. Dan waktu itu, saudara, saya belajar perkara kecil. Bunda dalam tubuh. Waktu itu saya sudah mulai bekerja. Saya sudah tahu kan ada perpuluhan. Terus, enggak banyak. 7.500. Berarti zaman itu uang 75.000. Betulnya. Uang kecil, memang kecil. Tapi saya bersyukur dari perkara yang kecil. Tuhan mengajarkan untuk kita setia. Supaya dia berikan perkara yang besar. Supaya dia percayakan perkara yang besar. Dan waktu itu, saya menahan perpuluhan 7.000. Gatelan di perut, bagian perut. Dan saya tidak tahu. Itu ternyata namanya herpes. Ya, enggak tahu. Terus itu kan jalar-jalar-jalar orang bilang kalau sampai nyambung kamu mati. Katanya, saya enggak tahu. Itu sampai kira-kira setengah, saudara, melingkar. Itu sudah sakitnya luar biasa. Seluruh badan karena itu seperti virus. Lalu Tuhan ingatkan. Sekarang kan saya beli obat. Saya pergi dokter. Habisnya banyak. Tuhan bilang, kamu menahan 7.500 yang menjadi hakku. Kamu keluar jauh lebih banyak. Dan kamu sampai sakit. Waduh, ketika dia berbicara seperti itu. Saya sungguh. Ampun Tuhan. Ampun Tuhan. Ampuni Tuhan. Saya bayar, tapi tetap saya nanggung. Istilahnya saya bayar harganya. Saya pulih. Enggak nyambung, saudara. Kalau nyambung, mas saya kan juga enggak ada hari ini kan. Ini artinya saya sembuh. Tapi ada tanda sampai hari ini di pinggang saya. Dan itu ya ingat untuk takut akan Tuhan senantiasa. Saya bersyukur sekali itu goresan yang sangat dalam. Goresan apa akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Dan itu yang membawa anugerah Tuhan. Saya nikmati sampai hari ini. Dengan semuanya. Kesetia dengan perkara yang kecil, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Setelah itu, saudara, kan saya tidak tahu. Dalam perjalanannya akhirnya saya Tuhan berikan. Kenapa istilahnya saya yang dipercaya banyak hal untuk ngatur banyak hal dan lain sebagainya. Ya itu anugerah. Ya itu anugerah. Dan setiap kali dipercaya apapun, dalam pembelian apapun, saudara, saya belajar untuk yang namanya takut akan Tuhan. Satu hari beli produk. Saya masih ingat. Waktu ada yang berkategori Grand Piano untuk gereja. Saya ngatur beli, saudara. Waktu beli, saya nawar, nawar, nawar sampai harga paling rendah. Terus, ownernya bilang, Bu, ini saya harus ngasih fee enggak? Saya berkata, fee apa? Sejujurnya saya itu memang enggak dong, saudara. Ya, bukan sok. Enggak dong, benar-benar enggak dong. Soalnya biasanya enggak begini, Bu. Jadi ternyata kalau memberi fee atau apa itu mah percuma. Dia ambil dari diskon yang kita punya. Bukan dari pihak toko ngasih kita kemurahan. Enggak, saudara. Ya, enggak. Dan dari situ saya berkata, oh ya ampun ternyata dunia itu ya seperti itu. Tapi mari kita jadi orang yang berbeda. Takut akan Tuhan. Akan membuat hidup kita terima perkecualian. Terima exception. Saya berkata, enggak. Oke deal ya, harga sekian. Clear, bersih. Ya, bisa kurang lagi enggak. Saya pokoknya, saya mengurangi itu bukan untuk saya. Ya, saya mengerjakan semuanya. Bukan untuk diri saya. Makanya saya merasa aman aja. Saya berkata, oke deal, sekian. Dan setelah itu saya cerita sama Pak Agugia gitu. Oh ya, memang seperti itu. Terus nanti saya diberi anugerah, ngurus tur-tur, trip-trip yang ada. Tawaran-tawaran, datang enggak? Datang, saudara. Tapi saya belajar, jangan jual kebenaranmu. Karena uang, karena cinta. Saya belajar Amsal 23 E23. Jangan pernah jual kebenaranmu. Karena uang dan karena cinta. Dan waktu saya tur-tur juga ditawari, dikasih vivi gitu. Enggak usah, diskon potong api semurah-murahnya. Biar banyak peserta diberkati, bisa ikut. Enggak ada yang tahu, saudara. Memang enggak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Saya dengan Tuhan. Tapi saya bersaksi dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini, Tuhan buat hidup kami. Hidup yang dikecualikan, Tuhan. Di masa semua goncang apa? Kami digoncang enggak? Goncang, saudara. Tapi apakah kami terus berkekurangan, tidak bisa makan? Enggak. Pemeliharaannya dia kirimkan, burung gagak dia kirimkan berkat dari mana-mana, saudara. Dalam anugerah Tuhan yang sangat ajaib. Mepet ya, tapi tidak pernah keberangan. Nah itu bedanya. Itulah namanya perkecualian, saudara. Mari, ini kunci yang basic, yang utama. Takut akan Tuhan. Tutup tahun ini, saudara. Dengan kita bertobat, kalau hati kita ada yang tidak takut akan Tuhan. Dan mari kita masuki tahun yang baru. Dengan sikap hati yang gentar, hormat, takut akan Tuhan. Lebih di atas semuanya. Karena ini yang akan menjamin hidup kita 2021. Dalam perkecualiannya Tuhan. Dalam perkecualiannya Tuhan. Saudara bisnis, saudara sekolah, saudara bekerja, saudara melayani, apapun. Apapun itu, ini tidak berlaku hanya untuk siapa, untuk semuanya, saudara. Termasuk untuk kami, untuk diri saya, untuk saya yang bicara ini, saudara. Itu kuncinya untuk kita hidup dalam takut akan Tuhan. Karena dalam takut akan Tuhan, masa depan Tuhan sediakan dalam hidup kita. Itu verman yang berkata. Amen, saudara. Kita belajar dari, nanti saudara bisa baca kitab Daniel. Nanti itu ada satu sesi sendiri. Kita sering belajar Daniel ini dikenal dengan excellent spiritnya. Ya, tapi Tuhan baru bukakan, dia disebut God's beloved. Daniel ini selain doubt, yang selama ini saya belajar ketahunya kita cuma doubt a man after my own heart. Ternyata ada satu lagi yang Tuhan berkata, God's beloved. Itu Daniel, saudara. Karena apa? Saya percaya yang pertama kuncinya adalah the fear of God. Takut akan Tuhan. Amen, saudara. Yang kedua, kita belajar dari hidup Ruth. Akhirnya, kita belajar yang kedua dari hidup Ruth. Ruth mengalami perkecualian. Nanti kita lihat. Apa yang kita pelajari dari hidup Ruth? Ruth sendiri, nama Ruth artinya friendship with God. Ya, arti kata Ruth artinya friendship with God. Kling toh, artinya berpilin, berpaut dengan Tuhan. Kita buka di Ruth Fatsal yang pertama, ayat yang ke-14, terus kita loncat 16 dan 17. Saudara bisa baca kisahnya, cuma 4 Fatsal. Ruth 1 sampai Ruth Fatsal yang ke-4. Tapi kita cuma mau lihat bagian ini yang menjadikan kunci terjadinya pembalikan keadaan dalam hidup Ruth. Ruth 1, ayat yang ke-14. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Perhatikan tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Kling toh, berpaut. Tetap, istilahnya tetap dengan Naomi. Ayat yang ke-16. Tetapi kata Ruth, jangan desak aku meninggalkan engkau. Dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga lah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga lah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, alahmulah alahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Sampai sini, Saudara. Ini yang membuat Ruth itu akhirnya berbeda dengan Orpa. Orpa selesai. Tidak ada kisahnya nih, Saudara. Tapi Ruth, dia membuat pembalikan keadaan dalam hidupnya. Saudara lihat dulu, diulangan fasal yang ke-23, ayat yang ke-3. Ulangan fasal yang ke-23, ayat yang ke-3. Karena Ruth ini dari Moab. Ini firman Tuhan berkata, seorang Amon atau seorang Moab, janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun, kita berkata tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Tapi kecuali, ini loh perkecualian. Ruth masuk, Saudara. Betul? Di mati, fasal yang pertama, ayat yang ke-5 dan ke-6. Salmon memperanakan buas dari Rahab, buas memperanakan obet dari Ruth, dan obet memperanakan Isai. Ini silsilahnya Yesus Kristus. Saudara baca nih, Ferman menjelaskan Ferman. Ruth dari bangsa Moab. Harusnya sampai generasi ke-10 pun Alkitab berkata tidak bisa masuk. Tapi exception, Ruth terima. Perkecualian, Ruth terima. Dia dikhususkan nih. Dia dikecualikan secara lahirnya aja sebetulnya memang gak bisa. Ini sudah jatahnya enggak. Tapi kalau dengan Tuhan. Ya, dengan Tuhan, kita kling tuh, kita berpaut kepada Tuhan dan kita menjalin friendship dengan dia. Ruth ini berkata, Allahmu, Allahku, bangsamu, bangsaku. Dengan Naomi, Saudara. Padahal Allah yang Naomi sembah. Pada waktu itu Ruth hanya kenalnya sepertinya Allah yang murka. Betul? Saudara baca dari fasal pertama. Naomi datang dengan tangan penuh. Dia pulang dengan tangan kosong. Suaminya meninggal, anak-anaknya meninggal, istilahnya suaminya Ruth meninggal. Dia sepertinya melihat Tuhan yang murka. Tapi dia bisa berkata, Allahmu, Allahku. Bangsamu, bangsaku. Dan dia friendship dengan menjalin hubungan. Melekatkan hatinya kepada Tuhan. Pembalikan keadaan terjadi. Sekalipun dia termasuk yang tidak diperhitungkan. Sekalipun hukumnya, firmanya berkata, 10 generasi kamu tidak bisa masuk. Tidak berlaku untuk Ruth. Ya, exception. Tidak berlaku buat Ruth. Ruth masuk dalam silsilahnya Yesus Kristus. Dia jadi nenek poyang bah buyutnya dari kelahiran Yesus Kristus. Disini kita belajar, saudara. Bagaimana supaya kita ini ngalami perkecualian. Kita tidak tahu, saudara, 2021 apa yang akan kita hadapi. Nobody knows. Ya, enggak ngerti. Mari jalan setiap hari. Berteman, friendship dengan Tuhan. Day by day. Dengerin apa yang Tuhan perintahkan. Ikuti saja, step by step, saudara. Sudah, kita mikirin terlalu jauh. Tidak nyampe, ya. Sudah, day by day aja. Day by day jalan dengan Tuhan. Ikuti step by step dengan Tuhan. Saya besok pagi, besok malam, doakan ya, saudara. Kami dapat tugas akan berangkat ke Amerika. Enam orang dalam waktu yang sangat singkat. Persiapan kurang dari satu minggu. Dan, ya besok malam, ini saya nanti siang harus langsung pulang. Besok sore saya sudah harus terbang Jakarta dan malam kami berangkat. Ya, ini juga tiba-tiba. Tapi kami belajar untuk mengikuti apa yang roh kudus pimpin dan apa yang pemimpin kami sampaikan. Taat saja. Kerjakan. Jalan dengan Tuhan. Tuhan akan membuat perkecualian. Tuhan akan membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Doakan kami, karena kami sungguh-sungguh akan berdoa peperangan. Untuk kami menahan semuanya. Saya tahu tidak mudah. Kenapa harus berangkat dengan cepat sebelum tahun ini berakhir. Sebelum penetapan itu diselesaikan. Secara manusia, kayaknya yang menang yang ini. Tapi mari kita percaya, biar Tuhan yang menetapkan. Pembalikan keadaan pasti terjadi. Kita gagalkan semua karpet hitam yang mau digelar kita batalkan. Tapi kita mau minta biar karpet merahnya Tuhan, lawatan Tuhan. Itu yang terjadi atas bangsa Amerika dan atas seluruh bangsa-bangsa di dunia. Karena bangsa, satu bangsa ini memang bangsa yang besar dan memberikan pengaruh kepada seluruh dunia. Dan dengan sangat singkat dan kami terus persiapan. Dan saya bersyukur sekali makanya ikut Tuhan dan jalan dengan Tuhan. Dia selalu memimpin kita dalam ketepatan. Kami, saya tanpa saya ngerti, Tuhan itu perintahkan puasa. Puasa sudah selesai 40 hari, pikir selesai. Sambung lagi, puasa Daniel. Sambung lagi. Dan kemudian kita hitung selesainya pas tanggal hari ini. Suami saya juga gitu. Tidak ngerti mau ada apa, mau disuruh apa, pokoknya ikuti saja. Itu tadi yang saya katakan. Dengan roh kudus, ketaatan adalah syarat mutlak. Tidak usah pikir-pikir istilahnya. Tidak usah mikir macam-macam. Tapi dengan Tuhan roh kudus, ketaatan adalah syarat mutlak. Tapi ketika kita mengikuti suara roh kudus, ajaib dia akan tata dengan sangat luar biasa. Dan selesai persis suami saya juga. Kami tidak bersamaan, puasa yang berbeda, tapi kok detong semua selesainya pas tanggal 20. Bukan tak cocok-cocokin. Karena kami gak ngerti bakal berangkat 21, gak ngerti. Gak tahu. Tapi kami belajar mentah hati. Orang-orang ya kaget. Sudah kok ya jadwal juga aneh ya. Saya akan berangkat juga dengan hadasah. Dua hadasah akan berangkat. Karena dua hadasah harus menghadap Tuhan supaya tongkat perkenanannya diulurkan. Karena ini nasib sebuah bangsa ditentukan. Itu pun semua Tuhan yang ngatur sudah. Dan waktu kita memisahkan, kok aneh ya cik jadwal kita semua juga. Kok gak ada yang undang di akhir-akhir istilahnya. Bener-bener selesai hari ini ini terakhir. Untuk tahun ini istilahnya saya melayani di tempat ini. Kan kayak istilah orang bilang ditoto. Cuman iya ya ikut Tuhan aja. Ngikuti day by day. Mengikuti Tuhan. Setiap langkah demi langkah. Tak hati aja suaranya ketika dia berbicara. Bagaimana kita tahu jalin hubungan. Sudah mungkin kalau mendengar merasa kok enak ya. Kok tahu lah. Bicaranya aku tahu ini suara roh kudus. Ya karena kenal. Karena berjalan bersama-sama. Karena punya pengalaman. Jadi akhirnya tahu. Saya kenal suami saya. Dengar langkahnya walaupun gak lihat. Cuma dengar ya saya tahu. Oh itu suami saya datang. Kalau telepon halo gak usah nerangkan. Gimana saya tahu nih suara suami saya. Karena kami kenal. Karena kami punya hubungan. Sama dengan roh kudus. Jalan dengan Tuhan. Ya saudara akan tahu. Ini Tuhan. Ini suaraku. Ini dari mana. Saudara akan tahu dari mana. Belajar jalan dengan Tuhan. Saya mengerti saudara. Ini tidak instan. Dan saya juga mengerti. Tidak semudah kata-kata. Dalam kita berjalan dengan Tuhan. Dalam kita hidup takut akan Tuhan. Ada yang harus kita bayar. Sangkali dagingmu. Sangkali pikirannya. Ya. Tapi terus. Paksa dan pus diri kita. Tuhan aku mau engkau. Aku mau Tuhan. Kau ajak jalan bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita hati kita klik. Klik dengan Tuhan. Nyatu dengan Tuhan. Dan kita mempunyai hubungan. Friendship dengan Tuhan. Membuat pembalikan keadaan terjadi. Dalam kehidupan kita. Kita jadi orang yang dibedakan. Semasa semua pandemi ini saudara. Saya bersyukur sekali. Kemarin 19 November. Kita bisa bagi makan 10 ribu. Dan terima kasih juga buat. Bapak ibu saudara. Ibu Elis juga sudah support kami. Dengan kering tempenya yang luar biasa. Menjadi berkat buat kita semua. Saudara tahu. Kita hanya mentaati melakukan. Dan Tuhan yang menambahkan. Orang bertanya. Masa kayak gini. Kamu bagi makan 10 ribu. Uangnya dari mana? Ada saja saudara. Ada yang berkati so'on. Ada yang berkati tahu. Ada yang berkati kering tempe. Semuanya jadi berkat. Tuhan yang mencediakan. Kami terus masuk ke kampung-kampung. Kami terus mengadopsi. Kami terus bergerak saudara. Ke desa-desa hampir tiap minggu. Kami terus bergerak. Dan Tuhan tambahkan. Sekarang diberikan anugrah. Diberi mobil. Istilahnya apa ya. Warung terbuka. Mobil box di karuseri. Dasar itu dapat maskotnya. Hujan awal dan hujan akhir. Ya kalau dibuka jadi warung 101. Kenapa 101? Kamu beli satu. Kamu sudah memberkati orang lain satu. Kita mengajar mereka juga untuk istilahnya. Dengan murah saudara. 101. Jadi kamu beli satu. Kamu memberkati saudara. Ngajari juga untuk orang memberi. Dan orang belajar untuk tidak egois. Dan kita terus-terus saudara. Ini yang membuat hidup kita juga akhirnya apa? Dikecualikan. Ya itu tadi. Yang lainnya resesi. Kita mengalami resepsi. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ya sungguh. Kalau nolah ke belakang lihat ya ampun. Kok bisa ya? Kok bisa Tuhan kerjakan semuanya itu? Dan di sini kita belajar. Mari jalan dengan Tuhan. Ya. Jalin hubungan terus dengan Tuhan. Friendship with God. Akan membuat pembalikan keadaan terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga. Terakhir. Kita belajar dari hidup Rahab. Ada apa dengan Rahab? Ya. Yang membuat dia mengalami perkecualian. Rahab di Ibrani fasal yang ke-11 ayat yang ke-31. Ferman Tuhan berkata karena iman maka Rahab perempuan Sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang burhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Waktu Tuhan wahyukan Ferman ini saudara, saya dikejutkan dengan kata menyambut pengintai-pengintai dengan baik. Seketika itu roh kudus berkata, perhatikan pengintai-pengintai yang datang dalam hidupmu. Ya, perhatikan untuk tahun ke depan. Ini pesan Tuhan. Perhatikan dengan cermat, dengan cerdas, dan sambut dengan baik pengintai-pengintai yang datang dalam hidup kita. Ya. Pengintai itu apa? Macam-macam saudara. Ya. Bisa pekerjaan kita, bisa kolega kita, bisa orang-orang kita, bisa sekitar kita, bisa siapapun. Pengintai itu. Dan karena Alkitab berkata, karena pengintai-pengintai, karena dia menyambut dengan baik pengintai itu. Hidup Rahab dikecualikan. Ketika pemusnahan tembok Yeriko, Rahab dengan seluruh isi rumah tangganya, tidak mengalami penghancuran. Tidak mengalami penghancuran. Ya, mari kita berdoa dan mari saudara kita belajar. Kita dengan cermat, dengan cerdas, kita melihat dan terus. Berjalan dengan Tuhan, dalam takut akan Tuhan sambut dengan baik pengintai-pengintai yang Tuhan akan kirim. Atau Tuhan akan tunjukkan dan datang menghampiri kita. Rahab waktu itu tidak tahu saudara. Dia hanya dengar betul, makanya disebut karena iman. Karena iman Rahab. Dia sudah dengar bagaimana Tuhan sudah membelah laut merah, membawa bangsa Israel keluar, melewati jalan laut yang kering. Dia sudah melihat bagaimana mujijat itu terjadi. Dan dia dengar. Dan waktu pengintai diutus untuk melihat kota Yeriko sebelum dimusnahkan. Dia sambut. Dan ketika dia menyambut pengintai ini dengan baik, dia mempertaruhkan hidupnya. Dia mempertaruhkan hidupnya. Kalau ketangkep, mati itu dia. Mati. Dan dalam sini saya belajar sudah. Menyambut sikap hati. Merespon, menyambut dengan baik. Pengintai-pengintai. Yang Tuhan mungkin nanti akan kirim atau apapun yang akan datang dalam kehidupan kita. Mari sambut dengan baik. Dan ini yang akan membuat akhirnya Rahab mengalami perkecualian. Bahkan ya saudara dari Matius 1 ayat 5 dari Salmon memperanakan buas dari Rahab. Dari buas memperanakan obet dari Ruth. Rahab dan Ruth. Saya ini tidak nyocok-nyocoki loh saudara. Ketika Tuhan berkata sampai. Ajaib ya Tuhan. Rahab juga terima perkecualian. Ruth terima perkecualian. Terima eksep dari Tuhan. Ya mengalami dibedakan. Rahab ini hidup yang dibedakan saudara. Yang lain musnah hancur. Dia dan keluarganya masuk dalam hidup. Yang harusnya juga bukan orang yang diperhitungan. Pelacur lagi saudara. Punya masa lalu yang kelam. Bagi Tuhan tidak masalah. Ya bagi Tuhan saudara. Ketika ada sikap hati yang klik dengan hatinya. Dia menyambut baik pengintai-pengintainya. Kita belajar. Perhatikan saudara. Tahun depan 2021. Pengintai-pengintai yang datang dalam hidup kita. Sambut dengan baik. Bisa jadi saudara pengintai-pengintai itu memusuhi hidup kita. Membuat kita resah. Tapi Alkitab berkata sambut dengan baik. Ketika kita menyambut dengan baik. Artinya apa? Ketika dijahati mari kita memberkati. Ketika kita dilukai mari kita balut. Kita mengampuni kalau mereka melukai. Kita dirukikan mari kita memberkati. Mari saudara. Dan pembalikan keadaan akan terjadi dalam hidup kita. Kita akan jadi orang yang dikecualikan oleh Tuhan. Kita akan jadi orang yang dikhususkan. Akan jadi orang yang dipisan dan dibedakan oleh Tuhan saudara. Amin saudara. Ayat yang terakhir. Amsal 20 ayat yang ketujuh. Dan Rahab ketika dia tolong saudara. Dia ini ketolong dari awal sampai akhir. Dia tolong sampai benar-benar selamat. Setelah dikunjungi rumahnya. Disembunyikan. Setelah disingkir. Dia berkata kamu lari sana. Dia benar-benar tuntun. Dan selamatkan pengintai yang masuk. Dan itulah yang membuat Rahab terima perkecualian. Amsal 20 ayat 27. Ferman Tuhan berkata. Orang benar. Kita baca sama-sama ya. Dua, tiga. Orang benar yang bersih kelakuannya. Berbahagialah keturunannya. Di-amplified itu menerjemaskan dengan sangat bagus. The righteous man who works in integrity. Dalam kita hidup dengan integritas. Tadi takut akan Tuhan itu hidup yang berintegritas. Dalam takut akan Tuhan. Dalam integritas. And lives life in accord with his benefits. How blessed are his children after him. Diberkatilah. Apapun yang kita taburkan hari ini. Itu menentukan tua yang kita masa depan. Apa yang kita tabur hari ini. Akan menentukan tua yang kita di masa yang mendatang. Mari kita taburkan hidup yang takut akan Tuhan. Mari kita taburkan hidup yang berjalan bersama dengan Tuhan. Punya friendship dengan Tuhan. Mari kita sambut baik berkemurahan. Supaya kita juga akan menuai kemurahan di masa depan. Dan semua yang kita kerjakan saudara ingat. Bukan untuk diri kita sendiri. Ada keturunan dan ada generasi di bawah kita. Dan itu yang akan menikmati semua anugerah yang sudah kita taburkan. Amin saudara. Tiga hal. Kita belajar untuk kita terima exception. Supaya kita terima surya kebenaran terbit dalam hidup kita. Supaya ada terang Tuhan. Kegelapan melitupi seluruh bumi. Tapi ada terang Tuhan dalam hidup kita. Ada perkecualian. Ada exception yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Persiapan untuk masuk 2021. Mari kita siapkan hati kita untuk terus makin takut akan Tuhan. Mari kita jalan friendship. Mari kita jalin hubungan lebih lagi. Lekatkan hati kita lebih lagi dengan Tuhan. Dan yang ketiga sambut dengan baik. Pengintai-pengintai yang datang. Mau apapun yang datang saudara. Saudara sehari kemarin malam. Saya ngalami ini pengintai datang. Makanya firman Tuhan itu juga buat saya ini belajar. Tadi malam saudara. Pengintai-pengintai tanda petik saudara. Pengintai ini yang maksud saya baik. Diterima. Diterima. Tidak tahu. Diterima. Pokoknya ditolak. Pemberian saya ditolak saudara. Padahal saya membeli juga bukan karena mau saya sendiri. Karena suatu pagi Tuhan berkata beri. Ditolak ketika saya menabur makanan. Saya berkata Tuhan. Sudah loh ya saya sudah memberi. Tapi ini ditolak. Kecewa enggak saudara? Mau kecewa atau no 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 no. Saya berkata sambut dengan baik. Saya berkata bersyukur. Ini makanan saya hari ini. Ini pelajaran buat saya. Saya mau menyambut baik. Saya istilahnya mau melipat karena ditolak di tempat A. Mari kita taburkan di tempat B. Tetap masih banyak yang bisa untuk kita taburkan. Saya berkata iya ya Tuhan. Untuk terima berkat saja. Butuh kerendahan hati. Saya juga enggak ngerti apakah kecewa atau karena. Saya enggak tahu apa yang dilihat. Saya juga enggak ngerti saudara. Saya cuma berkata Tuhan engkau tahu hatiku. Aku melakukan ini karena pagi itu Tuhan berkata beri makan. Saya hanya menta hati dari pihak Tuhan tidak ada yang salah. Semuanya ini baik. Pelajaran buat kita. Saya sambut dengan baik pengintai-pengintai yang datang. Dan saya percaya ada berkat besar. Ada perkecualian yang besar. Kita masuk 2021 dalam jaminan pemeliharaan Tuhan. Amen sudah. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, hambamu sudah sampaikan. Ferman. Biar engkau bicara lebih lagi. Biar kau persiapkan kami memasuki 2021. Dan kami mau tutup 2020. Dengan hati yang takut akan Tuhan. Dengan hati yang terus melekat kepadamu. Dan terus dengan punya sikap hati menyambut baik. Apapun yang kau sediakan di depan kami. Lekatkan hati yang terus melekatkan. Dengan hati yang terus melekatkan. Dan terus melekatkan. Semuanya aku buat seperti yang bapakmu Datanglah ke jalanmu, jadilah kejahatmu Di kumpulnya, saya kini sudah Tadi pagi, ketika saya nyembah Tuhan, saya menyanyikan lagu ini Waktu Tuhan berikan lagu ini lahir dalam hidup saya Ada harga yang harus diletakkan, saudara Melekat dengan Tuhan Kalau kita mau melekatkan hati kita dengan Tuhan Kita harus sejalan selaras Apa yang dia tidak suka Kalau kita suka, mau kita lekatkan Tidak gantuk, saudara Kita mesti belajar Yang Tuhan suka Untuk jadi yang kita suka Untuk kita mau Seperti yang Tuhan mau Waktu lagu ini lahir, itu tidak ngarang-ngarang Tiba-tiba keluar Lekatkan hatiku dengan hatiku Dan ketika kita melek Membuat jalan kita ini ditetapkan oleh Tuhan Ketika kita melek ngikuti Dengan tepat yang Tuhan Tuhan, jalan yang Tuhan tunjukkan Membuat kita jalan dalam ketepatan Persis yang Tuhan itu mau Dan dalam ketepatan itulah Kerajaannya akan datang Dan kehendaknya yang jadi Dalam kehidupan setiap kita Saya sungguh berdoa Biar ini jadi pujian Bukan sepeda pujian Tapi keluar dari hati dan hidup kita Biar ini jadi doa Ini doa kami Tuhan Lekatkan hati kami lebih lagi Dan tepatkan Tetapkan langkah-langkah Perjalanan kaki kami Jalan sesuai dengan kebenaran Sehingga apa yang kami lakukan Semuanya dalam ketepatan Jaminan ketepatan Dan itu yang akan membuat Kerajaan Tuhan turun Dan kehendakmu yang terjadi Kemuliaan Tuhan yang dinyatakan Ini penyembahan kami Beri sembahkan Tuhan yang terjadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih. 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 Ya bisa dibagikan. Siapa orang satu itu maaf bahasa Inggris, kalau yang tidak bisa bahasa Inggris bisa tanya pada temannya atau pada yang nanti ya. Saya mau baca bahkan sementara dibagi, itu judulnya adalah Everlasting Will, kekayaan yang kekal. Di dunia ini semua yang ada di dunia yang kita punya, apa yang kita lihat di dunia ini satu kali akan lenyap, tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. 1 Petrus 1 ayat 24-25 berkata, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ini adalah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Kita mau percaya bahwa firman Tuhan ini akan menuntun hidup kita, saudara. Kita perlu firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari, baik dari yang sudah tertulis maupun dari apa yang keluar langsung dari mulut Tuhan. Itu yang akan membuat kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan selain dari apa yang sudah dibagikan Ibu Ripka, tadi ada tiga contoh yang kita sudah pelajari. Kalau sudah nanti kita akan berdiri bersama-sama, kita angkat dan kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdiri sama-sama, saudara. Bisa dibaca, nanti di rumah, direnungkan, dan bisa jadi deklarasi buat setiap kita khususnya menutup tahun ini dan menyambut tahun depan. Kalau sudah, mari kita angkat bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami ucap syukur, karena firmanmu itu tetap dan kekal untuk selama-lamanya. Itulah kekayaan yang kekal, yang tidak akan pernah musnah dalam hidup setiap kami. Fial firmanmu itu, Tuhan, menancap dalam hidup setiap kami. Yang berkata di dalam firmanmu, firmanmu adalah pelita bagi kaki kami yang serang bagi jalan kami. Biar ini jadi guidance, jadi peta, jadi match buat senyap kami. Ketika kami berjalan, kamu dituntun oleh kebenaran firmanmu, Tuhan. Dan bicara dalam hidup setiap kami, Tuhan. Karena perkataan-Mu lah itu yang menghidupkan dan membuat perbedaan, membuat pembalikan dan menghidupkan sesuatu. Dari kutub menjadi berkat. Biar berkat-Mu turun atas setiap kami lewat firman yang sudah kami terima ini, Tuhan. Kami ucap syukur, Tuhan, untuk firmanmu yang kekal selama-lamanya. Karena ini adalah penyataan pribadimu sendiri. Terima kasih berkat-Mu turun atas umatmu, Tuhan. Untuk menghidupkan tahun ini, tapi menyambut tahun depan. Bersama dengan Kau, kami akan jadi orang-orang yang dibedakan oleh Tuhan. Karena Kau berjalan bersama dengan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.